Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini saya akan mereview sebuah Planner Coatless produk dari Molar Tipenya adalah CEP2600U Planner Coatless produk Molar ini Dijual dalam bentuk unit only Jadi hanya seperti ini saja Tanpa adanya baterai dan charger Dan produk ini dijual sangat terjangkau Dengan harga 700an ribu Rasanya untuk Planner Coatless ini Yang termurah baru dari Molar ini ya Dijual dengan harga 700an Dan ini Sebuah solusi bagi Anda Yang memang sudah mempunyai Baterai-baterai berjenis LXD Misalnya baterai GLD Baterai Nagawa Baterai Xenon atau Molar itu sendiri Kemudian Ryu Enerte Pro banyak ya Untuk power tools-power tools yang generic Yang berharga murah Biasanya menggunakan baterai-baterai berjenis LXD 20V atau 18V Oke guys Kita akan langsung untuk mereview dan menguji Performa dari Planner Coatless produk dari Molar ini Oke guys Ini adalah packagingnya ya Color Box Color Molar Profesional Coatless Electric Planner 20V 15.000 RPM Untuk ukuran mata pisaunya adalah 82mm Untuk panjangnya Baterai and charger not included Jadi ini adalah paket penjualan unit only Tipenya CEP 2600U Seperti ini ya Ada sebuah buku petunjuk Bahasa Inggris Kemudian Petunjuk penggunaan Bahasa Indonesia Dan kartu garansi Sampai dengan 6 bulan Kemudian ini ada Aksesori standar ya Kunci untuk mata pisau Kemudian ini ada Untuk pengasah mata pisau Dan ini untuk pemasangan Kemudian parallel guide Kemudian sudah Hanya unitnya Seperti ini Kalau kita lihat modelnya Seperti ini Ini persis banget Dengan Planner Coatless Yang kemarin pernah saya bahas ya Saya review dan saya bongkar Itu adalah Planner Coatless Produk dari modern Kalau tidak salah Tipenya M90 ya Persis banget Ini hanya berbeda warna Kalau Modern berwarna tua ya Dia biru tua Atau hijau tua Kemudian Kalau ini adalah biru muda Molar Ini adalah spesifikasinya Sama ya Dengan yang Tadi saya bacakan Di packagingnya itu Di boxnya Ini adalah untuk baterai Berjenis LXT Kita bisa menggunakan Baterai JLD Molar Xenon Uchiha Dan lain-lain Banyak sekali ya Kemudian ada Ini untuk pengaman mata pisau Sehingga pada saat kita Selesai menggunakan Terus mata pisau masih berputar Kita aman Untuk langsung meletakkan Di atas meja Kemudian ada Untuk karbon beras Saya pikir untuk mesinnya Juga sama ini guys ya Untuk garis-garis Ininya juga semuanya sama Dengan modern Hanya ini Dijual dalam bentuk unit only Dengan harga yang jauh Lebih terjangkau ya Dengan Kalau tidak salah Di 700an ribu Kita sudah mendapatkan Sebuah pelengar cordless Kemudian Unit only Kemudian ini ada segelnya Artinya memang produk ini Digaransi Untuk kedalaman Penyerutan ini Ada penyetelannya Dari 0 Sampai dengan 2 mili 0 Ini kerasnya juga sama guys Dengan modern yang kemarin Waktu saya bongkar modern Saya tidak berhasil buka Tapi nanti ini saya akan buka Keras Kita akan terlebih dahulu Memposisikan pada posisi 0 mili Kemudian kita akan ukur Tingkat kepresisian dari base-nya Ini persis dengan modern Kalau Anda bisa lihat Untuk bagian belakang ini Kurang naik Kurang naik ke atas Jadi nanti kita harus Cari plat Kita akan ganjal Di bagian belakang sini Tekan ganjal Sama Jadi kurang naik dia Belakangnya Kalau kita lihat Kemarin pinjaman dari subscriber Untuk planner modern Di bagian belakang ini Di ganjal ya Ada plat tipis Seperti plat Kanal saya Bajaringan Di ganjal Ini juga nanti akan saya ganjal Sebelum kita Uji Planner ini Mudah Kemudian mata pisaunya Apakah sudah lurus Kalau mata pisaunya Sudah lurus Ini ada baterai 20 volt 4 ampere hour Tombol safety Di bagian atas Sehingga kalau kita Tidak menekan tombol safety ini Ini akan bisa Bisa kita tekan Suaranya pun sama guys Beratnya pun sama Dengan modern Kita akan timbang Dengan baterai 4Ah Di 3,2 kilo 3199 Oh guys Kita akan menguji Planner molar ini Saya akan mulai Di ukuran setengah mili Untuk kedalaman penyerutan Ini adalah Kayu keras Kayu kamper Dan ini sudah kering Sudah cukup keras Kita akan coba Seperti apa feelnya Cukup keras Cukup keras Cukup lancar Bertenaga Dan mantap Untuk sekali serut aja Lumayan guys Jadi mata pisaunya juga lumayan Walaupun masih mata pisau bawaan Masih di balok kayu yang sama Sekali hajar Langsung halus guys Feelnya mantap ya Dan menurut saya memang feelnya sama persis Dengan modern M90 yang kemarin pernah saya review Rasanya sama Bertenaga Dan untuk planernya juga tidak terlalu berat Walaupun kita pasangkan dengan Baterai yang 4Ah Kemudian untuk pembuangan Sisa dari penyerutan juga Sangat lancar ya Tidak ada yang mampet-mampet Mungkin ini saya tinggal nanti Akan kalibrasi lagi Untuk tingkat kedalaman Karena Sama seperti kasus modern M90 yang kemarin Tidak sama ya Antara hasil penyerutan Dengan ukuran pada penyetelan yang di depan Nanti tinggal kita setel lagi Untuk kedalaman muka pisaunya Ini adalah kayu mahoni Saya akan coba lagi Dan cukup lancar Dia ada kendala Bertenaga dan ringan Juga mantap Oke guys Setelah kita sudah mereview dan menguji Performa dari Molar Codeless Unit Only terbaru Jadi Feelnya menurut saya Ini sama persis dengan Waktu saya menguji Planner Codeless produk dari Modern Kalau kita lihat harganya Antara Modern dan Molar ini Selisihnya Hampir dua kali lipatnya Ini sebuah terobosan baru Bagi Molar ya Membuat sebuah produk Dengan harga terjangkau Tetapi Dengan kualitas Dan performa Yang menurut saya Sudah lebih dari cukup Kalau untuk Misalnya kebutuhan-kebutuhan Hobi maupun backup Backup pada misalnya Produksi kusen Misalnya pada produksi-produksi furniture Menggunakan planner Codeless Ini bisa dibuat sebagai cadangan Tentu kalau performanya Pasti yang listrik akan lebih kuat Akan lebih Performanya akan lebih baik Tetapi Barangkali Perlulah kita juga mempunyai Power Tool Codeless Mungkin pada saat listrik mati Ya kan Sementara itu Pesenan dari customer Kita sudah harus selesaikan Menggunakan Power Tool Codeless Sangat praktis Dan bisa mengatasi Masalah-masalah itu semua Menurut saya Planner Codeless produk Molar Ini sangat worth it Untuk dimiliki Dengan harga terjangkau Bit quality yang baik Kemudian Ini sangat cocok Bagi Anda Memang yang sudah mempunyai Baterai-baterai Berjenis LXT Makita Model Makita Bukan merek Makita Tetapi kalau Power Tool Codeless ini Dikasih atau Dipasangkan dengan Baterai Makita Ini performanya Juga akan semakin baik lagi Oh guys Sekian video review Molar Planner Codeless Semoga bermanfaat Bisa dijadikan referensi Buat Anda Yang sedang mencari Sebuah planner Dengan harga terjangkau Codeless Tetapi Mempunyai performa Yang tidak jauh Dengan planner listrik Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton